Anda kembali menyaksikan I Newsore, kali ini bersama saya Fazilah Keidunisa. Pemirsa Timnas Indonesia hari ini akan berlaga melawan Australia dalam babak 16 besar. Dan pemirsa, seperti apa keseruannya? Kami sudah terhubung dengan Effendi Ghazali yang berada di Doha, Qatar. Selamat sore Bang Effendi, waktu Jakarta. Bagaimana euforia di sana jelang laga nanti malam? Selamat sore waktu Doha. Selamat malam waktu Jakarta. Saya sedang berada di antara Ultras Garuda. Mungkin akan ada sekitar 5.000 pendukung Garuda yang ada di Stadion Jasipin Hamad ini. Semuanya punya semangat bahwa Indonesia bisa memperkenalkan sesuatu. Bukan hanya 16 besar, tapi lebih maju dan lebih seju. Amin. Tapi ini kalau dilihat penontonnya juga pada pakai kostum. Kalau Bang Effendi pakai apa nih? Aksesoris apa di kepala Bang? Ya, saya selalu dari penonton dia segini mungkin wayang. Mudah-mudahan saya tidak terbalik. Tapi Anda lihat di sini semuanya ada Bali. Semuanya lukis biasa dan kami siap menjadi untuk sebuah pemirsa yang ada di Indonesia yang sedang bertanya. Oke, seru banget nih kayaknya ya Bang. Tapi kalau selama ini Abang menyaksikan pertandingan di Piala Asia ini, menurut Abang gimana performa tim nas kita? Oh ya, yang pertama kita tentu saja sudah membuat sejarah masuk di 16 besar. Dan jangan lupa, Australia memang tampil dengan sangat baik. Beringkat 25 dunia, lalu menang 2-0 lagi dia, menang 1-0 lawan Syria dan Sini dan Uzbekistan. Kita bisa menangkan pentam, lalu kalah dari 2 calon suara, yaitu Irah dan Jepang. Intinya kami semua ada di sini. Jangan sampai 10 menit pertama kita di-terror oleh Australia. Kita juga harus bisa bermain dengan baik di lapangan tengah. Dan kemudian juga bisa memberikan serangan balik. Tapi jauh lebih penting dari kesuangan mereka ya. Ya, terbaik. Kita berharap yang terbaik untuk tim nas kita. Tapi Bang Effendi ini lucu sekali. Ini mereka diaspora Indonesia yang ada di sana? Atau memang sengaja datang untuk mendukung tim nas di sana? Sebagian besar ada keluarga. Ultras Garuda di Indonesia. Tapi tidak sedikit yang datang dari Bandung, Bali, Bogor, Tegal, Jidat, Padang, dan itu banyak yang lain. Ada juga yang datang dari Dubai. Jadi ada juga bahan-bahan air, Toman, dan daerah-daerah sekitar Qatar ini. Jadi ini benar-benar bervariasi. Kayaknya itu juga ada yang bawa drum ya Bang ya di belakang Bang Effendi. Kayaknya seru banget ya. Ya, ya. Bawa apa aja mereka Bang? Ayo, coba, coba. Coba ya, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, ya, ya. ID Indonesia. Oke, ini Bang Effendi mau menunjukkan atribut barang-barang yang di bawah. Oke. Tidak kedengaran Bang, tapi kita bisa membayangkan ya bagaimana serunya di sana ya Bang. Tidak kedengaran Bang. Berarti ada 5.000 yang mendukung Indonesia. Tapi kalau Bang Effendi sendiri yakin Indonesia bakal menang lawan Australia malam nanti? Ya, yang pertama kita harus sadar bahwa Australia tim kuat. Dari 13 kali pertemuan dengan Australia, rekor kita itu ya 8 kali kalah, 2 seri, 2 kali penang, dan 3 seri. Dan bahkan di pertemuan-pertemuan terakhir kita kalah. Walaupun yang terakhir itu hanya seri 1 kosong. Kalahnya 1 kosong. Oke. Tapi kalau melihat position ini, dan melihat solidnya Sintayok, serta juga para pemain nasional yang kita lihat kemarin. Waktu berlatih dan waktu ketemu, kita masih punya harapan. Saratnya di 10 menit pertama, yaitu mudah-mudahan kita tidak diteror. Artinya kita mampu bermain di lapangan tengah. Tentu saja juga pengawal agar para penyerang kita juga bisa menakutkan bagi Australia. Ya, kita punya para pemain yang se-level dengan Australia juga. Bahkan Elkan Bagot itu kan bermain bersama dengan Cameron Woods di Ipswich misalnya. Kemudian juga kita tahu Justin Ropner, E. Bartener, Sandy Walsh itu juga pemain-pemain yang bagus. Di samping juga ada tentu saja leparan mautnya Arhan Pratama dan lain-lain. Intinya seri dululah di babak pertama. Dan kita jangan diteror, kita mampu berani jual karena Australia sangat terkenal dengan bumpan lampu, bumpan silang, serta bola-bola matinya. Bagian besar golnya dari situ. Bang Effendi ini kan kita mencetak sejarah baru begitu ya, tim nasi Indonesia lolos ke 16 besar. Bagaimana Bang Effendi melihat, antusiasmu mereka melihat Indonesia yang lolos ke 16 besar? Warga Doha ataupun sekitarnya dari negara lain? Mereka kalau warga Indonesia sudah bergembira. Sekali kita masuk ke 16 besar, tapi mereka mengatakan sudah 16 besar. Kenapa tidak quarter final? Kenapa berhenti di sini? Jadi mereka datang mengatakan hasil soal belakangan yang penting datang dan dukung dulu. Kalau warga sekitar sini, tadi kami diwawancara oleh BIH, Qatar, dan lain-lain. Mereka senang dengan Indonesia karena kita itu konsisten membela Palestine. Saya juga selalu menggunakan safe Palestine. Karena Indonesia itu mendukung Palestine, mereka selalu mengatakan good luck, good luck, dan maju terus Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi, tentu teknik berbicara lain. Shin Taeyong juga punya pengalaman banyak dengan Australia. Walaupun sekali lagi, Australia adalah tim luar biasa dan salah satu calon juara, pernah juara juga di 2015. Sebagai pecinta bola juga Bang, kalau kita lihat penyataan Shin Taeyong yang menanggapi soal tidak ada persiapan khusus, begitu ya secara spesifik dalam menghadapi Australia ini, menurut Bang Effendi, peluangnya cukup oke kah buat timnas kita? Dengan melihat para pemainnya begitu? Yang ingin saya katakan adalah seluruh pendukung optimis. Kita tahu sudah menuju 16 besar, kita harus bermain lepas. Betul, Shin Taeyong. Saya ketemu Shin Taeyong, Elkan Bagot, dan kemudian juga Ivar Jenner, Rahel Struz, dan lain-lain lain. Yang penting itu bermain lepas. Setelah kita sudah di 16 besar, sudah mencetak secara, dan kita punya pemain ke-12 yang tidak dimiliki oleh Australia. Sangat sedikit mereka, Anda lihat ya. Padahal Jask Bin Hamad ini boleh dibilang dikuasai oleh Indonesia. Jadi, yang penting mereka main lepas, sudah 16 besar, kita serahkan semuanya pada yang di atas. Berani duel ya, jangan merasa kalah, mental. Kita punya kesempatan yang sama pada saat ini, walaupun mereka jelas lebih baik dari kita. Baik, jadi intinya mental harus kuat, harus berani begitu ya, agar tentunya mereka juga pasti harus memberikan yang terbaik bagi negara Indonesia. Baik, terima kasih Bang Fedy Ghazali. Dan di bawah pertama kita bisa menahati Bang, sukses selalu buat salam. Amin, amin, amin. Semangat nontonnya, salam untuk teman-teman timnas di sana, Bang, dan diaspora lainnya. Baik, salam menyaksikan pertandingannya, Bang.